Pas untuk kita santap makanan kita hari ini. Tempat ini sangat cocok sekali. Karena di belakang kita sudah terlihat view yang bagus dari pantai sini. Wih, ada tukang sayur. Yuk, yuk. Itu ada tukang sayur. Kita beli aja yuk. Bu, itu kukangkong, bawang merah, bawang putih, cabai. Oh, yuk, enek. Aduh, Satria cuma ada uang beri, ibu. Bisa nggak ya Satria membeli sayur kangkung dan bahan-bahan lainnya? Bisa, ibu. Bisa, ibu. Ibu tukang sayur baik sekali ke Satria dan Eru. Terima kasih, ibu. Eh, Fano lagi bernyanyi cublak-cublak suang. Sampai lupa liriknya apa lagi ya, Fan. Asik. Rapianya udah menyala nih. Pas banget. Fano datang membawa peralatan masak. Langsung aja kita proses memasak ya, teman. Waduh, Fano sampai segala lupa bakul nasi dia taruh di mana. Hahaha, lucu sekali kamu, Fano. Setelah Fano membuat kita semua ketawa, langsung aja Fano cuci berasnya menggunakan air bersih, teman. Lalu kita masak berasnya di atas api yang besar. Bagaimana yang baru dicigos? Bagaimana kembali you? Gila. Tuh. 東ん Godbarun. Between the kids. Ibu. Ibu ma 2021. Aikit. Ibu. Eh? Ya. gewesenra. Making a dating show ipiamobringen enn Yeah. Satria dan Neru membawa bahan masakan untuk menutam bahan kita siang ini. Sambil menunggu berasnya matang menjadi nasi, kita langsung aja membuat tumis kangkungnya. Bahan-bahan yang kita butuhkan ada sayur kangkung, bawang merah, bawang putih, dan cabai. Sebelum menyiapkan bumbunya, Tria, Vano, dan Neru memotong kangkungnya terlebih dahulu. Mereka memotong sayur kangkungnya menggunakan tangan. Wah, hebat ya! Setelah itu, kita uleg semua bumbu yang sudah kita siapkan sampai halus. Wah, nasinya sudah matang nih, teman! Asik! Kemudian kita siapkan wajan, lalu diberikan sedikit minyak. Ketika minyaknya sudah panas, masukkan bumbu tumis kangkung yang sudah diulek tadi. Aduk-aduk bumbunya sampai tercium harum. Lalu, masukkan sayur kangkung sedikit demi sedikit ya, teman! Setelah itu, aduk sayur kangkungnya sampai bumbunya meresap. Kita tinggal tunggu aja sampai matang nih tumis kangkungnya, teman! Oh iya, aku dan temanku juga membuat sambal untuk cocolan ikan asapnya loh, teman! Sambal yang kita buat itu adalah sambal kecap. Sambal yang paling cocok dijadikan cocolan ikan asap. Bisa cocok, dong? Iya! Enak loh! Enak, iya! Yeay, udah matang kangkungnya! Langsung aja kita pindahkan ke wadah tumis kangkungnya. Lalu kita bawa ke pinggir pantai sana untuk kita santap, teman-teman! Enggak boleh mangan ya, ngedi! Buang karena baik! Matu-matu! Yipi! Senangnya, masakan kita hari ini udah jadi semua. Nggak sabar deh aku mencicipinya. Uh, perutku aja udah terasa lapar banget nih, teman-teman! Pasti teman-temanku juga udah lapar banget, kan? Ayo cepat! Kita kesana supaya kita bisa cepat makan! Hihihi! Nah, akhirnya sampai juga nih kita. Di tempat yang pas untuk kita santap makanan kita hari ini. Tempat ini sangat cocok sekali. Karena di belakang kita sudah terlihat view yang bagus dari pantai sini. Ditambah banyak bebatuan alam yang membuat view di pantai ini sangat bagus dan menarik perhatian. Sungguh indah ya alam yang ada di desa kami ini. Waduh, kita cuma punya piring dua ya, teman-teman! Yaudah, piring ini kita jadikan untuk makan bersama aja ya, teman-teman! Satria mau makan banyak nih, teman-teman! Keliatannya! Mantep banget, Satria! Wah, lezat banget menu makanan kita hari ini, teman-teman! Tumis kangkungnya enak! Ikan asapnya juga enak! Apalagi sambal kecapnya pun bikin enak banget! Enak, Pol, teman! Yah, udah habis makanan kita! Setelah makan, jangan lupa minum ya, teman-teman! Habis itu kita cuci tangan di pantai sambil bermain air! Dadah, Sobat Kuliner Anak Nusantara! Semoga episode kali ini dapat menginspirasi kalian di rumah ya! Dadah! Dadah! ob!* Uw! Sampai jumpa! Tengah! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!